Jika informasi lainnya, Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan Sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi banjir di enam kelurahan di Jakarta. Presiden menjelaskan Sodetan membentang dari jalur masuk air di Bidara Cina menuju jalur keluar air di kanal banjir timur Kebon Nanas. Sodetan ini berfungsi mengalirkan sebagian air dari Ciliwung hanya saat debit air tinggi. Proyek Sodetan Kali Ciliwung sempat mangkrak enam tahun lamanya karena masalah pembebasan lahan. Dengan proyek ini, banjir di Jakarta diharapkan bisa berkurang 60 persen. Enam kelurahan enggak banjir lagi. Penanganan banjir di BKI Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah ditegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamaki. Tapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi sungai Ciliwung. Kemudian ada banjir kanal timur. Kemudian yang sekarang ada sodetan sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa baik di sungai Sentiong dan sungai di Anco. Sementara itu, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan proyek Sodetan Kali Ciliwung merupakan inisiasi Presiden Jokowi Dodo pada 2012 saat menjabat Gubernur DKI untuk melatasi banjir di ibu kota. Heru berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang meluntaskan kasus ini. Sodetan ini membentang dari jalur masuk air di Bidara Cina menuju jalur keluar air di kanal banjir timur Kebonanas. Ini adalah inisiasi tahun 2012 saat Bapak Presiden menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu 2012 banjir di DKI dan diinisiasi oleh Bapak Presiden saat itu beliau sebagai Gubernur. Dan hal ini dilanjutkan sampai hari ini Bapak jadi proyek tersebut dimulai sejak 2013. Dan tentunya kami atas nama masyarakat DKI Jakarta terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Menteri PUPR yang telah membangun ini dan selama kurang lebih 7 tahun. Terima kasih telah menonton!